P.G. Setiawan atau Perong, salah satu buron kasus pemuduhan sepasang kekasih Vina dan Rizky atau Eki, berhasil ditangkap saat berada di wilayah Bandung. Saat ditangkap, P.G. disebut menyamar sebagai kuli bangunan untuk menutupi jejaknya. Hal ini disampaikan oleh Kabit Humas Polda Jawa Barat, Kombes Jules Abraham Abbas pada Rabu 22 Mei. Menurut Kombes Jules, berdasarkan informasi ternyata P.G. sudah lama berada di Bandung dan untuk informasi lebih lanjut tentang perkembangan penangkapan P.G. akan disampaikan secara langsung oleh Polda Jawa Barat. Sebelumnya, Polda Jawa Barat sempat merilis ciri-ciri dari tiga buron kasus pembunuhan Vina Eki di Cirebon pada tahun 2016 silam. Ada pun ketiga buron itu diketahui bernama Andi, Dhani, P.G. atau Perong. Andi saat ini diperkirakan berusia 31 tahun, sedangkan Dhani diperkirakan berusia 28 tahun. Dan P.G. atau Perong diperkirakan berusia 31 tahun. Pas nama saudara P.G. alias Perong yang saat ini kita ketahui bernama P.G. Setiawan. Dia merupakan warga Cirebon yang bekerja di Bandung sebagai buruh bangunan. Sehingga tadi malam kami lakukan upaya paksa penangkapan terhadap terduga pelaku P.G. Setiawan di Bandung. Itu akan berkembang bahwa kita akan melakukan pendalaman, melakukan pemeriksaan ulang, pemeriksaan tambahan terhadap narapidana yang ada, terhadap P.G. Setiawan yang sudah kita DPO-kan, maupun mungkin kita memerlukan keterangan saksi, surat, maupun petunjuk yang akan menguatkan daripada persangkaan yang akan kita kenakan terhadap P.G. Setiawan. Ya, jadi secara teknis tentunya tidak bisa kami sampaikan di sini, karena prosesnya masih berjalan, pendalaman masih kita lakukan, terkait apakah masih ada kendala, nanti akan kami sampaikan secara terang beneran. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!